Nah, rampak pencet ini semua orang boleh bergabung, atau ada kriteria sendiri, atau tertutup lebih? Hmm, oke. Kalau misalnya kriteria, kita sebenarnya bebas. Bebas? Iya, bahkan guru-guruan pun juga kita sebenarnya macem-macem. Kita open banget. Tapi satu syarat, yang penting kita pengen satu visinya adalah menunjukkan yang terbaik di silat ini sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kembali lagi dengan saya, Denny Aprizzani, dalam channel Youtube, Denny Wewe. Dan di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Rampak Pencak Indonesia. Betul ya? Betul! Sebelum itu, perkenalkan diri dulu dong, dari yang sebelah kanan saya. Oke, saya Naufal Ibnu Yahya sebagai anggota juga, pastinya. Tapi spesifikasinya sebagai manager content creator di Rampak Pencak Indonesia. Manager content creator berarti? Aku yang buat kontennya, idea kontennya di Rampak Pencak. Pokoknya Rampak Pencak ini keren banget. Dari perguruan apa sih? Aku dari Satria Muda Indonesia, SMI ya. Jadi rata-rata pasti orang pencak silat semua yang ikut Rampak Pencak. Pastinya ada. Pastinya. Masa sebelah kiri saya, perkenalkan diri. Ya, halo. Nama saya Muhammad Yata Bakti. Saya sebagai anggota Rampak Pencak yang spesifikasinya adalah anggota dari Bang Noh lah. Iya. Content creator juga. Oh, content creator juga. Ini tim aku sebenarnya. Tangan kanan kamu ya? Tangan kiri ya? Tangan kiri ya? Jadi perguruan? Jadi perguruan, MPS Betakomar Pati Putih. MP. MP-nya dari mana? MP-nya di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Kalau nampak? Aku SMI dari Tangerang. Kota Tangerang lebih tepatnya. Kota Tangerang. Oke. Jadi Rampak ini keren banget. Sebelum itu kalian boleh tonton cuplikan video Rampak Pencak Indonesia. Terima kasih telah menonton! Nah itu tadi adalah video cuplikan sedikitnya saja. Kalau kalian mau kepo ada di Instagram. Ada di Instagram. Rampak Pencak Indonesia. Itu pada nggak sih? YouTube ada, tapi kita mau aktifinnya mungkin mulai tahun depan. Kita sekarang lagi banyak bikin kontennya sih sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi tapi belum fokus banget ke YouTube. Belum fokus. Tapi next akan ke YouTube. Pasti. Itu udah pasti. Pernah keren-keren banget loh. Gila itu gerakannya bagus banget Rampak Pencak. Nah saya akan nanya-nanya dulu nih. Anggotanya tuh siapa aja sih? Siapa perintis pertamanya? Oke. Kalau dibilang perintis pertamanya itu senior-seniorku. Itu ada Bang Heidir. Yang sekarang di Platnas. Terus ada Bang Evril. Terus ada Bang Dede. Pasangannya Bang Heidir tuh. Terus ada Dino. Yang Tunggal. Terus ada Desli ya. Nah terus sebenarnya nama Rampak itu tercetus karena Desli ya tuh. Kenapa? Iseng aja tiba-tiba rampak aja ke Lia. Biar baru gitu. Asalnya plus ngomong. Asalnya plus aja. Jadi akhirnya rampak pencak Indonesia gitu. Itulah sedia-seniorku yang hebat itu lah. Berarti perintisnya orang-orang hebat di pencak silat semua ya? Saya akuin iya. Saya akuin iya sih. Tujuan rampak ini apa sih tujuan kebentukan rampak? Sebenarnya berdirinya rampak itu gini. Jadi kita itu kan aku nih terutama sama Uyata juga. Itu kita kuliah di WNJ. WNJ. Nah selain atit, apa sih supaya kita dapet duit ibaratnya tambahan, anak kosan. Akhirnya kita perfungsilat. Oh gitu. Di beberapa acara kayak kondangan. Ya kan ada sukaran palang pintu tuh. Oh iya. Nah kita tuh ngisi. Ngisi. Ya kan apalagi Bang Haydir kan ya bisa lah ya begitu-begitu. Pokoknya kita ada lah yang suka jago panggil. Itu pun banyak bisanya berarti ya. Orang canggih banget itu kalau dibilang tuh. Kita cuma ngikut aja kalau udah dibilang gerakan ini ya oke gerakan ini. Nah itu berawalnya dari situ. Kita perform-perform terus dapet uang jajan untuk yang makan-makan aja gitu. Itu dibagiin yang tampil. Yang tampil. Yang tampil aja. Masuk ke rampaknya. Enggak. Karena emang kita cuma pengen punya sebuah apa ya. Dulu tuh bukan komunitas sebutnya kayak. Ya kita kayak ngumpul terus pengen merealisasikan yang kita nggak bisa dilatihkan. Kan kan kadang kalau dilatihkan terbatas sih latihan prestasi. Tapi kalau kita perform tuh liar tuh gerakan ini. Ada yang pakai golok kembar, golok api. Kalau udah explore lah. Kita tuh pengen banget bisa seliar itu. Sebebas itu mengekspresikan pencak silat. Dari berbagai macam perguruan. Kayak gitu. Akhirnya berjalan. Udah makin banyak nih teman-teman kita yang gabung. Dari junior-junior juga gitu kan. Yang silat gitu gabung. Akhirnya makin banyak tuh tawaran untuk ngejob. Perpok. Sudah makin dikenal lah ya. Makin dikenal lah gitu. Makin dikenal lah puncak Indonesia ini akhirnya kayak yuk kita seriusin yuk kita bikin goalsnya apa. Nah sebenernya dari awal tuh udah tercetus. Kita cuma pengen menampilkan pencak silat dengan warna yang baru. Yang jauh lebih, lebih ya itu gue banget sekarang gitu di modernisasi ini. Tapi sekarang ini lagi menjadi komunitas ya? Menjadi komunitas gitu. Yang mungkin memang kita belum terlalu open banget untuk komunitasnya. Karena kita harus benar-benar kayak sulit loh mas. Terus benar-benar untuk bikin orang kayak ikut silat dan pengen keren ke sulit. Mau lak-lak muka. Siap. Terima kasih. Siap-siap. Makasih mas. Yuk. Ada iklan dikit. Gak apa ya? Kita konten santai. Santai banget gitu. Mas, ngomong-ngomong gerampak nih berdirinya kapan? Di 2019. Oh berarti tiga tahun. Tiga tahun yang lalu. Ini udah 2 tahun. Ampe 3 tahun lah. Ampe 3 tahun. Nah diatas sendiri bergabung gak kan? Rampak pencak nih semua orang boleh bergabung atau ada kriteria sendiri atau tertutup lebih? Hmm oke. Kalau misalnya kriteria, kita sebenarnya bebas. Bebas. Ya bahkan buru-buruan pun juga kita sebenarnya macem-macem. Hmm. Kita open banget. Tapi satu syarat, yang penting kita pengen satu visinya adalah menunjukkan yang terbaik di silat ini sendiri. Hmm. Dan yang pasti ada basic dong ya? Pasti. Ya lebih mudah ada basic sih. Ya lebih mudah ada basic sih. Jangan juga ada yang pertama kali ikut latihan, lanjut seputar. Di seleksi juga. Di seleksi juga. Di seleksi juga. Ya apalagi terutama di visinya sih. Mau gak membuat pencak silat ini di jaman sekarang, itu jauh lebih keren. Gitu kan ya. Gitu kan ya. Maksudnya keren. Maksudnya gak ibaratnya. Iya. Pengenalannya ya. Pengenalannya ya. Orang tuh pencak silat ternyata bagus ini gitu kan. Bagus loh. Gitu. Terus kamu kemana ini tatar gak? Gimana? Ya sebenarnya seru sih masuk. Kenapa pencak silat banyak pengalaman juga. Pas masuk itu kamu ditawarin karena kamu junior atau kamu menawarkan diri. Kemarin sih ditawarin juga. Oh ditawarin. Karena rampa poncak juga selalu open gitu sama temen-temen. Apalagi junior-junior yang mau belajar sama senior-senior yang hebat. Itu pasti saya pun merasa bangga gitu diajar sama senior-senior. Saya tau nih. Kenapa dia juga berarti dia ada basic yang bagus. Ada basic yang bagus. Betul ya. Oh berarti gini nih. Rampak nih. Lebih banyak dia merekrut orang. Bukan menawarkan diri. Atau gimana? Iya betul. Kita tuh melihat kayak. Kayaknya berpotensi nih gitu. Ya kita ngajak. Ngerangkul sih. Lebih tepatnya karena fokusnya ngerangkul. Kalau ada orang yang mau ikut juga gak masalah. Dia lebih kayak korea-korea film-film juga gak sih? Nah iya. Jadi sebenernya kita itu kayak korea film. Kayak fighting. Tapi bukan fighting yang pertandingan ya. Lebih kayak korea film. Terus kayak gerakan-gerakan korea dengan musik. Irama. Nah itu kita tuh. Karena sebenernya basic awalnya bukan atlet tanding biasanya. Tapi atlet yang seni. Karena biasa gerakan-gerakan inilah. Bisa-bisa menyimbangi lah gitu. Tapi ini dibawa ke pertandingan juga gak sih rampak ini? Enggak. Enggak sih. Tapi goals kita itu pengen ikut bukan pertandingan. Sebutannya kayak festival. Festival di Asia, di Eropa gitu. Kita tuh fokusnya pengen-pengen kesama. Pernah gak pergi-pergi nih rampak nih kemana? Kalau pergi enggak sih belum. Sampai detik ini sih belum. Cuma hanya kerjasama dengan beberapa acara aja. Gitu. Kamu dirampak dapet apa aja nih? Dapet capek. Gerakan apa? Udah banyak ilmu juga nih. Banyak ilmu dan apa ya? Kekayaan gerak yang belum pernah saya dapetin. Jadi kayak dari beberapa perguruan. Dan punya dasar yang lebih masing. Dan yang gak ada di perguruan saya pun. Saya bisa jadi tahun. Gerakan-gerakan yang bagus ya. Jadi kan walaupun bergabung dengan mereka bentar ini. Terbuka dengan gerakan. Bagus dengan gerakan seperti ini kan. Dan itu bisa menjadi ketika melakukan gerakan juga kan. Iya bener-bener. Referensi. 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 Keren deh. Tujuan ke depan nih apa nih? Rambak. Tetap sih. Tujuan utama kita pasti akan memberikan nuansa baru di Pencak Silat. Yaitu lebih promoderasi. Memperkenalkan. Supaya lebih relate lagi ke para teman-teman pemuda-pemudi nih. Supaya. Kayak dong budaya silat ini tuh sangat bagus banget gitu. Bagus banget gitu. Dan asli dari kita loh. Dan asli dari kita original gitu. Gitu sih. Dan memang tujuan kita ingin jadi terbaik di Asia sih. Supaya emang originalitasnya emang ada di Indonesia ya. Dan asli dari orang dong. Ya dunia. Dunia. Dunia ya nasional. Iya. Ini Allah. Ya mungkin setelah ada rampak ini akan ada komunitas seperti rampak lagi nih. Ya pasti. Misalnya kayak gitu nih. Dan akan seru sih kalau makin banyak kayak gitu. Tapi gak apa-apa. Selagi itu positif. Betul. Yang penting jangan buat komunitas buat rusul aja gitu. Betul. Selagi itu positif. Selagi itu positif. Dan kita fokusnya memang di konten sih mas. Di konten. Iya. Jadi kita. Sebenarnya latihan kita. Tapi lebih ke IG ya. Lebih ke IG. Karena nextnya kan akan ke YouTube kan. Nah sekarang kita lagi fokusnya di Instagram aja. Emang latihan kita tuh kayak. Sebenarnya dibilang serius. Ya serius. Tapi dibilang main-main. Kebanyakan main-main sebenarnya. Oh. Sersang. Iya. Karena kita butuh ke part. Iya betul. Kayak pengen bikin konten yang menarik aja gitu. Seru gitu-gitu lah. Fokusnya. Kreatifnya. Pernah gak kalian buat film pendek nih rambut nih. Kan gerakan tuh keren-keren. Kalau dibuat film pendek kayaknya keren. Kita pernah buat. Itu udah lama banget. Lama banget. Tiga dong sama Bang Idil. Sama Bang Evel. Tulennya sangat pendek banget ya. Iya. Ini satu menit lah ya. Seikitulah ya. Instagram ya. Iya. Nanti kita mau buat sih. Karena ada dari Malaysia pun komunitas silat juga. Iya. Mau ke Indonesia. Karena pengen bikin video pendek sama kita. Oh. Makanya. Iya. Pengen deh kita bikin video pendek gitu. Oh. Keren. 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 Ya pokoknya akan nampak pencak ke depan semakin. Apa. Besarlah ya. Semakin. Dikenal oleh masyarakat nih. Dan juga nanti pengen datang ketika memang lagi lengkap nih kalian. Kapan-kapan. Siap. Live nih penampilannya. Iya. Mantap. Nanti kapan-kapan. Kapan-kapan ya. Kapan-kapan ya. Gimana Taman Mini ya kalian? Di Taman Mini. Kita fokusnya latihan semua di Taman Mini. Di Taman Mini. Pada Pokan. Pada Pokan Taman Mini. Oke lah next kesempatan saya bisa main-main kesana ya. Siap. Ditunggu mah. Wah. Kompang. Bukan gerakan ngomong juga kompang nih. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye bye. Bye bye.